Jadi ceritanya gue punya keyboard yang awalnya kayak gini, terus gue modif jadi seperti ini. Hai, gue Fatur. Balik lagi di Tekoyaki, tempat asik ngobrolin teknologi. Kali ini gue mau ngajak kalian buat modif salah satu keyboard mekanical yang gue punya yaitu Royal Clutch RK68. Ini adalah keyboard mekanical yang gue punya, waktu itu gue belinya masih kuliah dengan budget seadanya dan menurut gue ini adalah keyboard yang pas pada waktu itu. Karena meskipun termasuk budget keyboard dengan harga 600 ribuan, keyboard ini udah full RGB, bisa connect bluetooth, dan yang paling penting udah hotswap 5 pin dan bisa dibongkar sampai ke dalam-dalamnya. Setelah 2 tahun gue punya ini keyboard, menurut gue ini adalah waktu yang pas untuk memodif ini keyboard. Selain biar lebih enak, juga biar tampilannya makin cakep. Langsung aja kita modif keyboard ini. Langkah pertama, tentu aja kita bongkar semua bagian keyboardnya. Gue cuman copot di bagian yang ada bautnya, karena nanti gue mau pasang lagi untuk bandingin suaranya before and after. Langsung aja kita copot bautnya satu persatu. Untuk plate-nya sendiri, gue kurang tau ya, ini bahannya apa yang jelas, ini keras dan kaku, dan ini tuh biasanya suaranya cempreng dan kopong gitu. Jadi biar nggak terlalu kopong, nanti gue akan tambahin silikon di bawah keyboard ini. Untuk itu, gue juga sekalian cabut kabel buat baterai dan port di dalamnya sini. Setelah semuanya dibongkar, kita bisa lihat kalau case keyboard ini tuh bener-bener kopong. Nggak ada foam ataupun dampener apapun. Jadi biar suaranya makin enak, gue akan pasang silikon rubber di bawah keyboard ini. Gue beli silikon rubber ini berupa lembaran gitu, dan gue potong-potong sesuai bentuk case dari si RK68 ini. Agak repot dikit sih, tapi nggak apa-apa demi suara yang lebih bulat. Setelah gue pasang silikonnya, gue pasang lagi plate, switch, dan keycaps-nya. Dan ini adalah perbandingan setelah dipakein silikon rubber. Bagian kedua yang pengen gue modif adalah switch-nya. Gue akan ganti semua switch bawaan dari keyboard ini, jadi mau nggak mau harus dilepas semuanya dulu. Switch bawaan dari keyboard ini tuh brown switch dari RK sendiri yang tactile. Sebenernya oke aja sih feel ngetiknya. Cuman gue rasanya tuh suaranya kayak terlalu renyah di kuping gue, dan kebetulan gue pengen ganti switch linear. Ini adalah beberapa switch yang akan gue pake. Mostly gue pake KTT Kang White untuk semuanya, kecuali keys yang ada stabilizernya, kayak Space, Enter, Shift, itu gue pake jewik black, biar agak lebih berat. Sebelum gue pasang switch yang baru, biar lebih smooth, gue pengen ngelup semua switch-nya satu per satu. Oke, untuk ngelup switch yang perlu kita lakukan pertama adalah bongkar dulu housing-nya. Di sini gue pake obeng minus kecil buat ngelepas pengaih dari housing-nya. Setelah kebongkar, kita bisa liat switch itu ada 4 bagian. Ada bottom housing, spring, stem, dan juga top housing. Untuk loop-nya sendiri gue pake Krytox GPL 205 grade 0. Ini tipe loop yang paling umum lah ya, buat switch linear kayak KTT Kang White ini. Dan untuk ngelup semuanya gue habis sekitar 3 gram aja, sisa dikit lah dari situ. Tips gue mulailah ngelup urut dari yang paling bawah dulu, yaitu dari bottom housing. Karena biar sekalian langsung nyusun ulang bagian-bagian switch-nya lagi. Setelah itu kita loop satu per satu, mulai dari bottom housing. Gue akan ngelup di tempat spring-nya gerak, sama bagian kanan kiri housing-nya. Next, kasih loop sedikit di bagian spring atau pair-nya. Untuk stem-nya gue cukup kasih loop di bagian pinggirannya aja. Tapi kalau gue sendiri sih suka ngasih di bagian yang kecil ini, gue lupa namanya. Yang ini tuh bersentuhan dengan plat di bottom housing-nya. Terakhir, untuk top housing. Sebenernya nggak diloop juga nggak apa-apa sih, karena bersentuhan langsung dengan semua bagian yang udah diloop tadi. Tapi menurut gue yang nanggung sih, jadi gue loop sekalian di bagian belakang dan juga depan si top housing ini. Nah, setelah selesai, bisa kita tutup lagi housing-nya. Dan inilah hasil dari switch yang udah diloop dengan yang tanpa loop. Oke, selesai satu. Mari kita loop semua sisa switch-nya. BTW, ini pertama kalinya gue nge-loop switch. Jadi, sebenernya gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih loop yang konsisten dari setiap switch. Tapi tetep aja, ada beberapa yang overlook dan sebagian misalnya bahkan masih merasa kering gitu. Jadi, kadang ada beberapa switch yang gue bongkar lagi dan kasih loop lagi. Jujur, untuk proses nge-loop semua ini tuh lama banget. Sekitar 5 jam, sampe asam lembut gue naik, itu baru selesai nge-loop semuanya. Jadi, kita skip aja prosesnya, oke? Selain switch, yang perlu gue loop lagi adalah stabilizernya. Buat ngurangin suara retal dari key yang panjang kayak space, enter, dan shift. Sama kayak switch, gue juga perlu bongkar step-nya. Caranya tinggal dicongkel aja sih, pake jari dari sisi yang ada tonjolannya ini. Setelah lepas, tinggal puntir step-nya dan lepasin si bagian besi ini dari badan stabilizer. Sebelum kita kasih loop, step itu juga perlu dipotong di bagian stem di bawahnya ini. Ini step yang sebenernya simpel, tapi ngaruh banget buat ngurangin retal. Pertama, yang perlu kita loop dari stabilizer itu adalah housing-nya. Terserah mau yang kanan atau kiri duluan. Kasih loop dikit di bagian housing dan juga dinding stem-nya. Kalau udah, lanjut ke satu sisi besinya. Ingat, satu dulu aja. Bagian ini biasanya paling banyak ngabisin loop, karena emang harus basah semua. Dan sebenernya loop-nya untuk step itu beda sih. Tapi karena gue cuma punya crytok 205 grade zero, yaudah gue pake yang ada aja. Nah, untuk besinya ini, kalau bisa setelah selesai satu, langsung pasang lagi ke housing yang udah di loop tadi. Karena kalau nggak gitu, loop-nya nanti nempel kemana-mana dan bubazir jadinya. Setelah dipasang sebelah, lanjut ke housing yang satunya. Caranya sama aja. Basahin bagian dalam housing dan juga dinding stem-nya. Kalau udah, lanjut ke sisi besi satunya dan tinggal dipasang lagi. Kira-kira gitu, looping untuk stabilizer. Mudah bukan? Setelah semuanya di loop, saatnya untuk pasang kembali switch ke platenya. Untuk step terakhir, gue akan ganti keycaps bawaan dari RK68 ini dengan keycaps yang baru. Dengan profile XDA dan bahan ABS. Sebenernya profile XDA tuh nggak terlalu enak buat ngetik. Cuman gue lagi nyari yang murah dengan bahan ABS, dan pilihannya kebanyakan tuh cuma XDA. Jadi gue sih fine-fine aja yang penting suaranya makin enak dan keyboardnya makin cakep. Setelah semua step selesai, inilah hasil akhir dari modding RK68. Langsung aja kita typing test. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, itulah dia hasil akhir gue nge-modif keyboard RK68 yang bisa dibilang murah. Gak nyampe 500 ribu lah gue nge-modif semuanya ini. Ya, sebenernya hampir seharga keyboard itu sendiri sih, cuman masih kembalian lah. Dan menurut gue hasilnya ternyata worth it banget. Ini adalah pertama kali-nya gue nge-modif keyboard sendiri yang full dan ternyata seru banget cuy. Dari keyboard yang murah apa adanya, ternyata bisa gue modif dan hasilnya jauh lebih enak. Tapi meskipun kalau dibandingkan dengan keyboard 1 juta ke atas, pasti beda lah ya kualitasnya. Tapi balik lagi, poinnya adalah it works. Keyboardnya jadi jauh lebih enak dan prosesnya ternyata seru juga. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga nge-modif keyboard budget seperti yang gue lakukan? Atau mungkin kalian ada saran harus gue modif apa lagi keyboard ini? Tulis komentar kalian di bawah. Segitu aja video dari gue. Like kalau kalian suka video ini. Dan kalau nggak suka sih, nggak apa-apa. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Gue Fatur dan see you on the next video.